Hai Sobat Dapur Beta, kita berjumpa lagi Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Nah kali ini saya akan masak menu favorit yang kaya rasa Yaitu ayam tahu saus tiram Perpaduan ayam yang empuk dan tahu yang lembut dimasak dengan saus tiram gurih Membuat hidangan ini sangat nikmat dan cocok untuk keluarga Dengan bahan-bahan sederhana dan cara memasak yang praktis Resep ini bisa jadi pilihan tepat untuk makan siang atau makan malam Yuk teman-teman kita langsung ke bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya disini sudah saya siapkan ayam ayam filet Kemudian ada tahu putih, ada air, kemudian ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri Selanjutnya ada saus tiram, kecap manis, ada kaldu jamur, garam dan lada pupuk Oke kita lanjut ke proses selanjutnya Langkah pertama-tama teman-teman disini saya mau potong terlebih dahulu tahonya Kita potong seperti ini aja Saya bagi 3 seperti ini aja ya teman-teman Tapi kalau tahonya agak besar boleh teman-teman bagi 4 Ini tahonya sudah saya cuci bersih juga ya Oke kalau sudah ini saya mau pindahkan lagi tahonya ke tempat yang semula Lanjut disini saya mau potong lagi ayamnya Oke teman-teman ayamnya seperti ini aja Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil Nah kalau sudah ini ayamnya saya sengaja tidak memakai ayam yang tulang ya Jadi ini ayamnya ayam di filet Baik teman-teman disini mau saya potong ayamnya sampai selesai Oke teman-teman disini ayamnya sudah selesai saya potong Ini saya mau sisihkan dulu ayamnya Lanjut teman-teman saya mau blender halus dulu Bau apa, bumbu-bumbunya ya Lanjut teman-teman disini sudah saya panaskan minyak Kemudian disini saya mau goreng tahonya terlebih dahulu Ya, oke saya akan ratakan dulu biar semuanya terkena minyak ya Oke kalau sudah ini saya akan biarkan dulu tahonya sampai matang Nah teman-teman jangan lupa untuk dibalik lagi tahonya Dan disini tekstur tahonya itu lembut sekali ya Jadi pada saat saya balik tadi tahonya ada sempat hancur ya teman-teman Tapi nggak apa-apa sih Oke kalau sudah ini saya mau biarkan dulu tahonya matang yang bagian atasnya ya Oke teman-teman kalau sudah seperti ini Oke kalau sudah kemudian ini mau saya angkat dan saya akan tiriskan minyaknya terlebih dahulu Lanjut teman-teman disini saya mau tumis bumbu halus yang tadi sudah saya blender Ini ada bawang merah bawang putih dan kemiri Ini saya akan tumis sampai keluar aroma harumnya Oke teman-teman sudah cukup seperti ini Selanjutnya mau saya masukkan ayam Ya kalau sudah teman-teman ini saya akan masak dulu Saya akan masak sampai ayamnya layu ya Nah kalau sudah seperti ini ini sudah layu ayamnya kemudian saya mau masukkan air Ini airnya saya tadi pakai air yang matang jadi saya masukkan ke dalam blender tadi Sekitar 200 ml ya teman-teman Oke teman-teman ini saya akan tunggu sampai airnya agak menyusut sedikit ya Lanjut teman-teman disini airnya sudah mulai menyusut ya Dan ini saya memasukkan bumbu-bumbu seperti kaldu jamur, garam, dan lada bubuk Kemudian saya masukkan lagi saus tiram Saus tiramnya ini saya pakai 2 sendok makan Dan yang terakhir teman-teman ini saya masukkan kecap manis Oke kalau semuanya sudah masuk Ini mau saya campur Saya ratakan lagi Biar bumbu-bumbunya itu lebih meresap ke dalam ayamnya ya Lanjut teman-teman kalau sudah seperti ini Kemudian saya memasukkan tahunya Ini saya taruh tahunya paling terakhir karena saya takut tahunya hancur lagi ya Oke ini saya akan masak sebentar Oke teman-teman disini airnya sudah menyusut Dan jangan lupa teman-teman untuk koreksi rasanya lagi Kalau sudah ini saya akan matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Ayam tahu saus tiramnya sudah jadi teman-teman Terima kasih sobat dapur beta yang sudah menonton video ini Semoga resep ayam tahu saus tiram ini Bisa jadi menu spesial yang kamu coba di rumah Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman-teman Dan pastikan kamu sudah subscribe Biar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya dari dapur beta Sampai ketemu di video berikutnya Selamat mencoba dan terima kasih Bye